Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya nge-vlog di salah satu kafe di Jantung Kota Makassar dengan fasilitas terlengkap, dengan harga terjangkau untuk umum. Dan jangan lupa mampir ke sini ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan share ke grup-grup media sosial kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum. Kali ini kami berada di Cafe Agung, salah satu tempat nongki terbaru yang paling lengkap saat ini yang ada di Kota Makassar. Ya, guys, sekarang kami akan coba untuk mengupas sedikit demi sedikit. Ini kami sudah ditemani dengan Bapak Topan, salah satu staff pengurus di sini yang akan mendampingi kami untuk melihat-lihat, mereview semua fasilitas di atas. Oke, ikuti kami, guys, ya. Ayo, Mas. Ini baru soft opening. Soft openingnya kapan? Tanggal 12 kemarin. 12 kemarin, ya. Ini luasnya berapa, Mas? Luasnya 100 meter x 23. 100 x 23, ya. Keren memang ini. Harusnya ada Cafe begini di Makassar. inilah Cafe Agung. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Oke, kami akan coba review sedikit demi sedikit, ya. Ya, mohon bantuan staffnya. Ini Cafe Agung. Selamat datang di Cafe Agung. Menyediakan berbagai fasilitas, terutama tempat nongkrong yang... Ada room, ada room, VIP room. Ada apa lagi? Kita ada musola, kita ada musola juga. Semua fasilitas, ya. Ada teras untuk pekerja. Ada teras untuk pekerja. Ada smoking area juga ada, ya, Mas, ya. Oh, ya, ya, ya. Itu spot utamanya ini, ya. Untuk... Oh, disini, ya. Ada panggung, ya. Mini panggung. Jadi, itu view-nya, guys, ya. Berhadapan Mall Ratu Indah. Cuma, suasana lagi hujan, karena dia outdoor, ini. Ini suasana outdoor. Ini dia. Dia terletak pas di tengah-tengah jantung kota Makassar. Tepatnya di Jalan Dr. Ratu Langi. Dekat dengan Sahid Hotel, Hotel Sahid Makassar. Mall Ratu Indah. Inilah tempatnya. Cafe Agung. Salah satu yang terbaik yang ada di kota Makassar ini. Ayo, Mas Topan. Ini Mas Topan namanya. Selain itu, apalagi fasilitasnya, Mas? Untuk makannya sendiri ada tradisional sampai western. Oh, ya. Jadi ada malu tradisional, kayak gado-gado, nasi goreng, terus ada pizza. Waduh, ada pizza juga. Ada stick juga. Stick juga. Iya, terus untuk minumannya sendiri, kita jual jamu juga. Ada jamu. Oh, ada tradisional ya, jamu ya. Di luar kopi, coklat, dan teh, ini kita siapkan untuk jamu juga. Jadi ada minuman herbalnya juga. Iya, ayo kita ke fasilitas lain. Ini pantri ya. Kami akan menunjukkan fasilitas lain, guys. Net. Halo. hidup ruangan kecil bisa untuk arisan, buka-bka, gate ring di IP room ya di IP roomnya ada berapa ini ini untuk kapasitas 10-15 orang di IP room Ini bisa disambungin juga Pak, connecting door namanya. Ini VIP room ya? Cuma satu aja? Ada banyak Pak. Oh ada berapa ya? Ada 5 VIP room. Dan itu semua bisa connecting door semua. Bisa disatuin semua. Ini fasilitasnya ada VIP room. Ini kami coba masuk VIP room. Ya salah satu referensi kafe terbaik saat ini VIP room. 30 peks. 30 peks ya? 15-15 jadi bisa digabungin jadi 80 peks. Oh gitu. Jadi 15-15-30 gitu? Iya betul. Cuma tiga aja ya? Abang lagi dua bisa belakang. Oh iya iya. Oh banyak juga ya? Ayo. Ini juga ada VIP room. Ya referensi buat teman-teman yang dari luar. Jadi bukan menyediakan untuk umum aja. Kami menyediakan juga VIP room. Ada berapa? 15 peks juga. 15 peks juga. Ini mas Topan udah menjelaskan. Ini juga VIP room ya? Ini untuk? Untuk 15 orang juga dan bisa connecting door. Jadi 30 orang. Oh connecting ya? Ini bagian paling belakang ya? Oh tembus di Mapa Nyoki ya? Iya bener. Oh disini ada outdoor juga ini. Sayang suasana hujan. Di depan itu ada panggung. Ini outdoornya. Suasana outdoor. Artinya ada corridor juga untuk smoking. Jadi tunggu ke Mapa Nyoki sama Ratu Langi. Iya iya. Smoking area ya? Iya smoking area juga Pak. Itu panjang kesana ya? Lantai dua masih ada. Cuma kita belum panggung ya Pak? Belum. Ada ruang meeting semua di lantai dua Pak. Itu rencana shop opening kapan? Itu di shop opening nanti di bulan kuasa. Oh iya iya. Karena untuk opening kita selesai dulu. Jadi guys kenapa kami tertarik untuk mereview ini? Karena menurut kami ini salah satu yang terbaik. Yang ada di kota Makassar ya. Salah satu yang terbaik. Dengan berbagai fasilitas. Terutama yang outdoor ini. Sebenarnya outdoor ini banyak digemari. Cuma suasana lagi hujan. Ini outdoor. Cafe outdoor yang bagian belakang ya. Bagian belakang. Yang depannya tadi ada mini panggung. Oke guys ya. Kami kembali ke dalam. Terima kasih buat Mas Topan yang telah mendampingi kami. Semoga besok-besok lebih berkembang lagi ini. Kami ke dalam lagi. Tuh. Sampai jam berapa? Jam 10 ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Topan yang telah menikmati dulu ya. Oke. Mari mbak silahkan uci pipin. Mbak silahkan uci pipin. Gimana? Ini ayamnya? Mbak. Mbak. Mantap ya. Oke guys. Sampai disini dulu. Kebersamaan kita ya. Tolong dibantu like, subscribe, and comment Sutriani Aulia Chaya. Sampai bertemu pada konten-konten berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Sampai bertemu pada konten-konten berikutnya. Terima kasih.